Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan membahas sederhana saja yaitu kenapa dioda di paralel ada yang bertanya jadi saya gambar saja misalkan ini dioda ingat anoda, katoda biasakan dalam dioda kalian menyebutnya anoda dan katoda, jangan positif negatif oke, kemudian di paralel seperti ini anoda, katoda oke, kita fokus ke ini saja untuk fungsi-fungsi lainnya, bisa kalian lihat video saya lainnya oke, jadi dioda di paralel dengan tujuan untuk meningkatkan salah satu spesifikasi dioda yaitu meningkatkan yang disebut arus forward jadi bila menggunakan misalkan IN4007 seperti ini maka arus forwardnya kira-kira 1A sedangkan 1N4148 kira-kira 200 mA ini berlaku untuk semua dioda kemudian yang saya punya tipenya FR 207 ini kalau tidak salah 2A paham ya bro jadi bila di paralel maka meningkatkan IF jadi IF yang menjadi 2A maksimum ini menjadi 400 mA dan ini menjadi 4A paham ya bro fungsinya di paralel oke, kita buktikan saja oke, untuk besar tegangan VF maksudnya tegangan forward saya gambar saja seperti ini jadi bila ada arus mengalir ada tegangan forward disebutnya ini biasanya di data sheet maksimum sekitar 1,1 volt atau 1,2 volt jadi besar VF ini tergantung dari besar arus yang mengalir paham ya bro oke, saya praktekkan saja oh ya, satu lagi spesifikasi dioda sebetulnya yang utama yaitu arus IF kemudian tegangan forward dan satunya lagi tegangan recovery jadi untuk tipe IN4148 recovery-nya cepat sedangkan ini lambat tapi ini arusnya kecil ini arusnya cukup besar dan untuk memenuhi kedua ini dengan arus besar dan recovery cepat menggunakan dioda fast charger seperti ini FR207 oke, nanti saja kita bahas kita praktek saja oke, akan saya coba seperti ini ini catu nanti 12 volt kemudian dioda kemudian dioda dan lampu oke, nanti diodanya yang disini akan saya paralel nanti akan saya cek VF-nya yang utama saja oke, untuk contoh ini saya menggunakan 1N4007 1A ini nanti menyala saya tutup saja agar tidak silau saya beri tegangan input kalian perhatikan terlihat bro ini tegangan VF-nya kalian lihat tegangan VF-nya 0,8 kemudian saya coba paralel kalian perhatikan terlihat bro 0,8 saya paralel dia tegangannya akan drop sedikit pasti atau sama kalian lihat hampir sama jadi penurunan VF sedikit sekali karena arusnya kecil dan tegangan ini akan lebih besar jika arus mengalir maksimum jadi maksimum ini khusus dioda 1N4007 bisa 1,1V paham ya bro jadi fungsi dioda di paralel ini berfungsi untuk menambah IF contoh disini yang awalnya 1A bila di paralel menjadi 2A paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati